Intro Kasus anak di bawah umur yang mengendarai kenderaan bermotor roda 2 maupun roda 4 sering ditemui di jalan raya. Berdasarkan undang-undang mengenai perilaku anak di bawah umur dalam mengendarai sepeda motor tersebut bisa terkena beberapa pasal dalam peraturan lalu lintas. Dalam undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas, pasal 77 ayat 1 diungkapkan, setiap orang yang mengemudikan kenderaan bermotor di jalan wajib memiliki surat izin mengemudi atau SIM sesuai dengan kenderaan yang dikemudikan. Apabila sepengendara tidak mengantongi SIM, maka dapat dikenakan pasal 281. Yang berbunyi, setiap orang yang mengemudikan kenderaan bermotor di jalan yang tidak memiliki SIM dapat dikenakan pidana kurang lebih 4 bulan atau denda paling banyak 1 juta rupiah. Seperti apa yang disampaikan oleh Bribdalista Yuni Rumah Horbo. Yang menyampaikan kepada seluruh generasi muda, jika belum memiliki umur yang cukup untuk mengendarai sepeda motor, sebaiknya tidak mengendarai sepeda motor. Taatilah peraturan lalu lintas dan utamakan keselamatan. Himbawannya, terutama di jalan ya, taati peraturan lalu lintas. Kalau belum cukup umur mengendarai sepeda motor, jangan mengendarai sepeda motor. Harus ada SIM dulu baru mengendarai sepeda motor, utamakan keselamatan, rajin belajar. Selain itu, Lista juga menyampaikan himbawannya kepada seluruh masyarakat agar lebih berhati-hati dalam mengendarai sepeda motor, sehingga dapat mengurangi potensi kecelakaan lalu lintas. Armansyah Sinaga, N2STP, Mewartakan. Terima kasih telah menonton!